Seorang guru di Jambi diminta untuk mengembalikan uang 75 juta ke negara. Ya, itu yang dialami oleh Asniati, seorang guru TK di Sungai Bertam, Kabupaten Waro Jambi, Provinsi Jambi. Dia ditelepon oleh pihak BKD dan diminta untuk mengembalikan uang 75 juta yang dimana merupakan gaji terakhirnya dalam 2 tahun terakhir. BKD menyebut Asniati seharusnya sudah pensiun pada 2022 lalu saat usianya memasuki 58 tahun. Hasil konfirmasi medsusadi.com, Asniati mengaku tidak mendapat surat pemberitahuan terkait masa pensiunnya, sehingga dia tetap mengajar hingga usianya masuk 60 tahun. Berdasarkan data TASPEN, Asniati menyebut seharusnya dia pensiun pada 2024 saat ini. Tidak hanya itu, pada bulan Juni 2023, Asniati mengaku sudah mengajukan berkas persyaratan untuk masa pensiun dirinya. Namun saat itu pihak BKD tidak melakukan cross-check pemeriksaan, sehingga hingga 2024 dia masih menerima gaji seperti biasa. Namun informasi terbaru, pemerintah setempat menyebut Asniatilah yang bersalah dan tidak mengurus masa pensiunnya sendiri. Ya, ini memang menjadi sesuatu yang membingungkan. Lalu, bagaimana tanggapan kalian? Silahkan tinggalkan di kolom komentar.